Puji Tuhan, selamat malam Bebu Saudara semuanya, salum, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Disablishhip Revival Total Ministry. Oke, kita akan langsung masuk dalam materi pelajaran kita. Tema yang kita bahas malam hari ini masih melanjutkan, ya, tema yang kemarin tentang hakikat roh, ya, tentang hakikat roh. Ini bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir malam hari ini. Nah, untuk supaya nyambung, ya, supaya masih ingat, saya akan mereview sebentar, ya, tentang hakikat roh. Apa yang telah kita bahas dua kali, ya, yang pertama, kita telah membahas bahwa Allah Bapak, Allah dan Bapak segala roh. Apa artinya? Bahwa segala yang bentuknya roh, ya, walaupun enggak bisa kita lihat secara fisik, namun itu ada. Dan bagaimana asal-masalnya sehingga adanya roh itu. Bahwa pada mulanya hanya ada Bapak, ya, dan Bapak yang tinggal di sana itu dalam bentuk roh. Sehingga ketika Bapak ini melahirkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menciptakan banyak sekali, ya, ciptaan, baik yang ada di alam roh maupun yang ada di alam materi. Nah, dari situlah, sekarang Allah Bapak itu boleh dibilang sebagai Allah atau Bapak segala roh. Artinya apa? Dia sumbernya. Dan kita tahu, ya, kenapa Allah Bapak itu menciptakan segala sesuatu? Pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya pasti untuk kepentingan dia. Ya, bukan sebaliknya seperti apa yang terjadi di dalam kekristenan hari-hari ini. Bahwa apa? Semua orang mencoba untuk mencari, menemukan, dan mengenal tentang Bapak itu. Lalu, yang lebih penting adalah si manusianya. Jadi kalau kita mulai berdoa, ketemu, ya, menyembah Tuhan, ya, ujung-ujungnya apa? Selalu kita sedorkan, Bapak itu hanya menjadi sarana pelengkap di dalam kehidupan kita. Masalahku, kebutuhanku, itu yang jauh lebih penting. Sehingga Bapak harus melakukan sesuatu untuk aku. Ya, nah, itu penekanannya, bukan? Dalam khutbah-khutbah pun selalu begitu. Sehingga khutbahnya selalu tentang solusi hidup. Tidak pernah memahami tentang kenapa Bapak itu dulu menciptakan segala sesuatu. Kempentingannya apa? Ya, di dalam dia menciptakan semuanya itu. Nah, kalau kita mulai menangkap, kita mengerti, setiap kita ketemu Tuhan, kita tahu Tuhan, ya, Bapak, Engkau menciptakan segala sesuatu, dan semuanya boleh terjadi. Ini semua pasti ada tujuannya. Aku mau masuk ke dalam tujuan itu, ya. Nah, lanjutnya, ya. Diatur, sebelum ada macam-macam roh, ya, bahwa perkataan itu juga adalah roh, dan nafas itu juga adalah roh. Kalau perkataan Tuhan, itu adalah roh yang hidup. Perkataan manusia, yang gak ada Tuhannya sama sekali, itu bukan perkataan yang hidup, tapi perkataan yang mati. Perkataan yang melemahkan, perkataan yang menghancurkan. Anda lihat ya, orang-orang yang belum lahir baru, mereka yang belum bertobat, Kalau ngomong itu, pasti bikin orang lain, bukan tambah happy, bukan tambah sukacita, ya. Tambah menderita. Ya, biasanya seperti itu. Ya, kenapa? Itu yang disebut perkataan yang mematikan, perkataan yang melemahkan, perkataan yang menghancurkan. Tapi sejak kita lahir baru, karena ada roh Allah di dalam diri kita ini, ketika kita menerima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus membawa hidupnya kembali di dalam kehidupan kita, sekarang kita beroleh hidup itu. Dan kita sekarang bukan hanya disebut manusia, tapi kita juga disebut anak Allah, manusia yang hidup, ya, makhluk yang hidup itu. Sekarang dari perkataan orang yang lahir baru, adalah perkataan yang membangun tuh, perkataan yang menguatkan. Bahkan, kalau urapan di dalam dirimu itu kuat sekali, perkataanmu itu bisa menyembuhkan, mengubah apa saja, ya. Seperti Yesus mengubah air menjadi anggur, apa-apa Anda pun juga bisa melakukannya. Kalau apa, urapan di dalam diri Anda itu cukup kuat, ya. Bahkan, bahkan mungkin Anda bisa juga melakukan seperti apa yang pernah Yesus lakukan. Perkata kepada orang mati, orang mati itu bangkit hidup. Kenapa? Perkataanmu adalah roh dan hidup. Nah, mulai hari ini, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jangan sampai mengalami disconnection. Jangan sampai mengalami putus hubungan dengan Allah. Ketika Anda putus hubungan dengan Allah, Anda disebut mati. Tapi kalau ada hubungan terus, ya, terkonek terus dengan Allah, ya, disini nanti kita akan bisa melihat bahwa Allah itu nanti akan memanifestasikan hidupnya melalui hidup kita. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah, juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang kedua, ya, nafas. Nafas itu adalah hidup. Nah, dulu ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu dihembusi nafasnya. Sehingga dia punya status baru, yaitu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara. Pada kali yang kedua, ya, kemarin kita juga sudah membahas tentang apa? Macam-macam roh, ya. Macam-macam roh. Ada roh yang dari Allah, ya, kemarin sudah kita bahas, ya. Ada roh keahlian, ada roh pengertian, ada roh pengetahuan. Itu terjadi ketika Musa disuruh bikin duplikatnya, baik suci itu. Nah, untuk bisa merealisasikan apa yang ada di alam roh itu, dia kerjasama dengan Besaliel dan Aholiab. Nah, Besaliel ini mendapatkan satu importasi dari Tuhan, ya. Siapa yang ditunjuk oleh Allah ini? Berman Tuhan katakan, ya, telah kutunjuk Besaliel ben Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Sehingga dia bisa melakukan tugas yang diberikan oleh Allah kepada Musa dan dilakukan oleh Besaliel itu, ya. Nah, saudara, kita lihat ya, ada roh keahlian dan sebagainya. Begitu juga yang terjadi kepada Yosua, ya. Ketika dia harus menggantikan pimpinannya Musa, dia akhirnya ditumpang tangan oleh Musa. Ya, apa yang dimintakan oleh Musa kepada Tuhan untuk penggantinya ini, pemegang tongkat istafet berikutnya itu, ya. Ketika Musa, ya, berdoa untuk Yosua itu yang dimintakan, ya, Pak, roh kebijaksanaan. Kenapa itu diminta? Karena sebagai pemimpin, khususnya memimpin bangsa Israel yang tegar tengkok ini, itu dibutuhkan kebijaksanaan untuk mengambil keputusannya. Ya, kalau salah mengambil keputusan, bisa-bisa dilempari batu sama bangsa Israel ini. Karena bangsa Israel itu tegar tengkok egoisnya luar biasa. Ternyata, Yosua bisa memimpin bangsa ini dan membawa masuk bangsa ini sampai masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, begitu juga dengan Daud, saudara, ya. Ketika Daud, ya, dia jatuh dalam dosa, dia merasa dirinya lemah, ya, merasa dirinya itu gak stabil. Ketika dia menyadari dirinya seperti itu, dia datang kepada Tuhan. Dalam pengakuan dosanya, kalau Anda membaca dalam Masmur 51, disitu katakan, ya, Tuhan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Ya, roh yang teguh. Nah, hal yang sama, Bapak Saudara, kalau Anda sedang labil, Anda boleh datang kepada Bapak segala roh itu. Anda boleh minta roh yang teguh, ya, sehingga Anda tidak labil. Kalau Anda mungkin sulit untuk melakukan gendak Tuhan, sebenarnya bukan gendak Tuhan itu terlalu berat bagi Anda. Ya, sebenarnya adalah masalah rela atau tidak. Daud berkata, berikan aku roh yang rela. Orang yang memiliki roh yang rela, dia lebih mudah untuk diperintah, untuk diatur, dipimpin oleh roh Allah. Nah, di sini Anda juga boleh minta, ya, Bapak segala roh, berikan aku, ya, roh yang rela. Dan sebagainya, ya. Nah, ada juga roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Bahkan ada roh pengasian, roh permohonan, ya. Bahkan Daniel mendapatkan satu roh yang luar biasa, sehingga roh itu disebut roh yang luar biasa atau ex silent spirit. Sehingga Anda lihat, hikmatnya Daniel itu luar biasa, betul? Di dunia ini tidak pernah ada orang yang punya roh luar biasa, kecuali dua orang. Yaitu, dalam perjanjian lama Daniel, yang kedua di dalam perjanjian baru adalah Tuhan Yesus memiliki roh yang luar biasa. Nah, saudara, ada roh kepemuliaan, ada roh nubuat, dan sebagainya. Nah, berikutnya, ya, ada juga kalau ada macam-macam roh dari Allah, ternyata juga ada macam-macam dari roh jahat. Mungkin pertanyaannya begini, ya, kan segala sesuatu itu sumbernya dari bapak. Bapak segala roh. Bukankah bapak itu enggak jahat? Kenapa ada roh jahat? Nah, saudara, kenapa ada roh jahat? Saudara, sebelum Lucifer jatuh ke dalam dosa, karena dosa pemberontakan itu, namanya jahat itu enggak ada. Ingat, ketika Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, betul, semuanya selalu diakhiri dengan apa? Semuanya itu baik, betul. Enggak ada jahat. Kapan mulai ada jahat itu? Ketika ada pemberontakan, ketika ada iblis, iblis itu terus menebar roh, namanya roh jahat. Karena apa? Karena yang membawa, karena yang menciptakan, karena yang menyebar itu adalah satu pribadi yang punya sifat jahat. Dulu, ya, enggak ada namanya iblis. Ketika Lucifer belum jatuh dalam dosa, dia adalah malaikat, betul? Kalau Anda bicara tentang malaikat, malaikat itu adalah roh yang melayani, roh yang taat, roh yang nurut, roh yang kudus, betul? Malaikat kudus, malaikat yang taat. Tapi ketika dia berubah setia, dia memberontak kepada Allah. Disitulah mulai. Dari, ya, keberadaannya yang kudus, sekarang menjadi enggak kudus. Dari yang dulunya dia malaikat yang baik, yang taat, sekarang menjadi malaikat yang berontak, dan malaikat yang jahat. Karena dia jahat, sekarang namanya bukan malaikat. Namanya adalah setan. Namanya adalah iblis. Nah, coba ya. Kalau dulu mungkin Anda ingat masa-masa remaja, gitu ya. Waktu mungkin Anda lihat ada orang yang salah, ya, dia jahatnya luar biasa, ya. Apa yang Anda katakan? Orang kok kayak setan. Orang kok kayak setan, gitu ya. Nah, apakah dia setan? Enggak. Betul? Kenapa Anda bilang kayak setan? Karena Anda melihat gejala di dalam diri orang itu. Ya. Yang diekspresikan, yang diperbuat adalah hal-hal yang jahat. Ketika orang mulai berbuat jahat, lalu orang mulai menyebut, nih, kamu kok kayak setan sih? Kok kayak iblis sih? Tapi kalau ada orang yang perbuatannya itu baiknya luar biasa, murah hatinya luar biasa, sabarnya luar biasa. Lalu orang berkomentar apa? Ini orang atau malaikat, ya. Ini orang atau malaikat? Nanggup, ya. Jadi kata iblis, ya, itu muncul karena adanya sebuah sifat pada diri seseorang itu atau pada diri makhluk itu. Ya, dulu malaikat, ketika dia berubah, jadi jahat, makanya jadi setan itu. Sampai hari ini, saudara. Setan itu menjadi penguasa di dunia ini. Dan dia punya antek-anteknya. Kenapa? Ketika dia dilempar ke bumi, dia menyeret sepertiga dari malaikat itu. Dan itu disebar kemana-mana. Untuk apa? Untuk mencari orang yang bisa ditelannya. Untuk mencari orang yang bisa dipengaruhinya. Supaya orang-orang yang diciptakan awalnya serupa dengan gambar Allah itu. Gambar Allah itu kalau bisa dirusak semuanya. Ya. Di dalam diri manusia itu. Caranya gimana? Dia menyebar, menebar sifat-sifat jahat. Itulah yang disebut roh-roh jahat. Macam-macam roh jahat, saudaranya. Mari sudah kita bahas sedikit ya. Ada roh peramal. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ketika bangsa Israel dipilih, dipimpin oleh Tuhan. Mau dijadikan bangsa yang kudus. Mereka dilarang untuk cari roh-roh peramal. Roh-roh peramal itu tukang tenung atau tukang kuamnya. Nah, mpe, dukun dan sebagainya itu. Jangan berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal. Saudara, dukun-dukun roh peramal itu bisa menebak melihat sesuatu dalam diri anda. Karena mereka menggunakan jasa. Jasa roh orang mati. Yang disebut arwah itu. Nah, ketika orang datang ke peramal, mereka dihubungkan dengan roh-roh mati. Roh jahat ini ya. Sehingga roh jahat itu boleh intervensi ke dalam roh orang itu, ke dalam diri orang itu. Sehingga orang yang datang kepada roh-roh peramal, mereka akan menjadi najis. Nah, nanti manifestasinya macam-macam. Tergantung siapa yang nempel. Hal apa yang nempel. Nah, kalau yang nempel itu ada penyakitnya, orang yang ketempelan jadi sakit juga. Kalau yang nempel itu ada tabiat-tabiat yang burung, nanti yang ketempelan juga akan dapat manifest yaitu tentang tabiat-tabiat yang buruknya itu. Nah, Bapak Saudara, lihat ya. Di sini kita mau melihat banyak sekali roh-roh jahat yang bergentayangan atau menyebar di sekitar kita ini. Nah, terus dalam Hakim-Hakim 9 ayat 22-23. Di sini dikatakan setelah tiga tahun lamanya, Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah memberangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Sehingga warga kota itu, kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Siapa Abimelek? Abimelek itu adalah raja. Nah, diangkat sebagai raja ketika masa zaman waktu itu Gideon menjadi hakim. Nah, setelah Gideon mati, anak-anaknya dibantai oleh Abimelek itu. Abimelek itu sebenarnya adalah bukan anaknya Gideon, tapi dia adalah pembantunya. Nah, dari 100 orang anaknya itu, 99 juga yang dibantai. Lalu ada satu yang selamat, namanya Sikem itu. Nah, dia akhirnya mengasingkan diri, tapi Abimelek naleng jaya. Tuhan itu adil ya. Bagaimana untuk membalaskannya, supaya keadilan itu ditegakkannya. Lalu, Tuhan mengizinkan, ya, dikatakan di sini, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Ya, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Ya, terjadi cekcok. Satu dengan yang lain, kenapa? Ada yang hadir, yaitu semangat yang jahat. Semangat yang jahat. Sehingga akhirnya terjadi peperangan, dan Abimelek terbunuh, dan Sikem akhirnya menjadi pemimpin di situ. Nah, saudara, ini ceritanya setelah Alkitabnya. Tapi, secara kehidupan kita sehari-hari, ya. Ternyata, roh jahat atau semangat yang jahat itu, itu juga bisa transfer kepada kita semuanya. Ada namanya semangat yang jahat itu. Itu bisa ditularkan juga, ya. Biasanya para provokator, ya. Provokator itu. Nah, dengan trik-intriknya, dia mencoba mempengaruhi pikiran seseorang, sampai orang yang tadinya baik, sama temannya, ya. Sama kelompoknya, lalu dihasut ini dan itu. Lalu muncul semangat yang jahat. Untuk apa? Untuk menghancurkan temannya. Untuk apa? Untuk merusak kelompoknya, dan sebagainya. Ya. Semangat yang jahat. Ini bukan dari Tuhan. Walaupun tadi dikatakan, maka Allah membangkitkan semangat yang jahat. Saudara, kadang-kadang untuk menghukum dunia ini, Allah butuh tangan, ya. Nah, Allah nggak punya stok jahat. Makanya kadang-kadang dia pakai black angel service ini. Bukan berarti dia berkolaborasi, bukan. Ya. Artinya begini. Ketika orang itu sedang, ya, terkonek, ya, atau roh jahat itu sedang ada di dalam orang itu, Allah yang sebenarnya bisa, ya, mengangkat, menolak, atau mengusir roh jahat itu, Allah mengizinkan, Allah membiarkan untuk sebuah tujuan. Tujuan apa? Nah, mungkin seperti kasusnya Abimelech dan Sikem ini, supaya yang benar muncul. Keadilan ditegakkan di situ itu. Bukan berarti sekali lagi Allah berkolaborasi, ya, setuju dengan kejahatan. Tidak. Ya. Abimelech, dia terbunuh, ya, karena apa? Karena dia jahat. Ada hukum, ya, tak bertuainya. Dulu dia bantai banyak orang, betul? Anak-anaknya Gideon itu. Sekarang nih, ya, ketika dia mulai sombong atau apa, nggak ngerti, ya, ceritanya bagaimana, akhirnya, ketika dideteksi aderoh jahat itu, Tuhan izinkan ini, ya, terjadi, sampai akhirnya terjadi peperangan antara orang Sikem dan Abimelech tersebut. Amin. Berikutnya, saudara, ya, ada roh dusta, saudara, ya, next, ya, ada roh dusta. Dua Tawares 18, eh, 21 dan 22. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirmat, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula, keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya, Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu, ya. Ya, seorang raja, dia punya dua kelompok nabi, cedaknya, ya. Memang ada yang benar-benar nabi yang suka nurut sama Tuhan. Dia selalu bicara tentang kebenaran, ya, menyuarakan kebenaran. Dan raja itu nggak suka. Makanya dia punya cadangan nabi. Disebut nabi palsu yang menjadi penjilat raja itu. Jadi setiap kali, ya, raja itu mengambil keputusan minta pertimbangan itu, nanti, saudara, ya, ada dua suara. Dari nabi yang benar sama nabi yang palsu itu. Nah, karena dia berkuasa, dia pilih yang enak, saudara. Nah, yang benar ini, nabi yang benar ini, itu selalu kena sialnya. Kalau dia menyuarakan kebenaran, demi kebenaran itu, dia selalu dipenjarakan, ya. Selalu ada hukumannya. Konsekuensi memberitakan kebenaran itu. Nah, satu hari, saudara, ya, karena raja ini nggak bertobat-tobat, ya, akhirnya, ya, si nabi yang benar itu juga, saudara, ya, itu juga diizinkan untuk ngomong yang salah, gitu, ya. Nah, ketika, ya, Tuhan itu memutuskan sesuatu kepada dia, ya, dia akhirnya kayak dijorokin, gitu, ya. Tidak ada yang bilang, bolehkah kami maju berperang, gitu, ya. Padahal Tuhan bilang, jangan, gitu, ya. Tapi, dari dua kelompok nabi itu, akhirnya bilang apa? Boleh, 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 boleh. Akhirnya raja itu merasa dapat angin, ya. Akhirnya bilang, tuh, ya, buktinya Tuhan juga suruh aku berperang, itu, ya. Tapi sebenarnya ada maksudnya, saudara, ya. Kenapa? Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepada orang itu. Itu kayak dijorokin seperti itu, loh. Ya. Ada namanya roh dusta. Nah, saudara, itu roh jahat, ya. Roh-roh jahat. Sekarang, kalau ada orang yang suka berdusta, ya, kan orang pasti nggak suka, ya, kalau dalam satu kelompok teman kita lalu menjadi pendusta, kan nggak suka. Kita maunya apa? Jangan sampai ada dusta diantara kita. Jangan ada dusta diantara kita, ya. Kenapa orang bisa berdusta? Orang berdusta, ya, suka berdusta, ternyata di dalamnya ada roh dusta. Jadi kalau saya melayani pelepasan, ya, lalu mungkin orang lupa, ini orang suka berdusta, Pak. Ngomongannya yang selalu nggak benar. Nggak bisa dipegang. Tolong, Pak, doain. Ketika saya doain, saya tumpang tangan, gitu. Apa yang saya tengking? Roh dusta. Roh dusta yang membuat kamu selalu ngomong nggak benar, ngomong salah, banyak tipuan, banyak trik, dan sebagainya, mengambil keuntungan, dan sebagainya, ayo roh dusta ini, nyah, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Cuci dengan air yang hidup. Nah, usir nih, gitu nggak, ya, dari orang itu. Kalau Anda berhasil mengusir roh dusta dari orang itu, orang yang tadinya suka berdusta ini, ketika dia pengen berdusta, atau disuruh untuk mengucapkan saksi dusta, dia akan menolak, dia nggak akan berdusta lagi. Jadi bisa disimpulkan, ya. Orang yang suka berdusta, artinya, di dalam dirinya, itu boleh dipastikan, ada roh dusta. Betul? Ada roh dusta di dalam diri orang itu. Amin? Nah, roh jahat apa lagi, saudara? Selain roh dusta, ya. Berikutnya ini. Kita lihat lagi, ya. Yesaya 19 dan 14. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan. Dan mereka mengusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Ya. Nah, saudara, ada namanya roh kekacauan. Ya. Roh kekacauan. Amin? Nah. Tolik. Oh. Ya. Sorry, ya. Hilang. Oh. Oh. Kok hilang gimana ini? Screen saya tidak bisa. Bentar. Testing. Test 1, 2, 3. Kenapa screen saya tidak bisa? Tidak bisa. Apakah gerangan? Test 1, 2, 3. Tidak. Tidak mau keluar. Tidak. Tidak. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan dan mereka mengusingkan Mesir dalam segala usahanya. Sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Ya. Ada namanya roh kekacauan. Ya. Nah, saudara. Jadi ini roh jahat. Jadi kalau terjadi kekacauan ya. Macam-macam nih. Ya. Huruhara dan sebagainya. Bagaimana Anda bisa menghentikan kekacauan-kekacauan itu? Ya. Anda tinggal bilang dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan roh kekacauan yang menunggangi orang-orang yang buat ulah. Ya. Huruhara ini sekarang di dalam diri semua orang itu roh kekacauan yang aku tolak nyak keluar dalam nama Tuhan Yesus. ya. Patahkan. Ya. Jadi Iblis kadang-kadang menebar roh kekacauan itu, saudara. Ya. Ada. Pokoknya artinya roh kekacauan itu nanti akan membuat satu suasana menjadi kacau balau. Ya. Menjadi kacau balau. Kekacauan. Ya. Tuhan pernah ya mengacaukan tentara musuh. Gitu ya. Sehingga mereka berperang satu dengan yang lainnya. Ha. Ha. Nah. setelah hati-hati ya. Jangan sampai Anda khususnya Anda yang sudah diurapi oleh roh kudus. Karena mungkin keadaan ya khususnya mungkin ya. Karena mungkin kita ini sebagai orang Kristen kita disebut orang minoritas kadang-kadang ya. Lalu terjadi pressing mungkin. Ya. Ya. Banyak banyak hembatan untuk kita mencari Tuhan dan sebagainya. Kelihatannya serohani ya. Nah. Karena apa? Kondisi seperti itu. Lalu ya. Kita mulai membalas. Ya. Bagaimana dengan itu? Itu sistem atau kelompok yang besar yang mulai menyerang kita ini lalu Anda bersepakat. Ya. gimana supaya mereka nanti jadi lemah. Caranya gimana? Kekuatan mereka diubrak api. Caranya ya Pak? Kirim loh kekacauan ke atas mereka. Nah. Itu gak boleh. Gak boleh. Ya. Dulu pernah kami itu karena belum mengerti ya. Kami lakukan seperti itu. Jadi kalau lihat ada orang menjadi korban dari sebuah peristiwa lalu datang minta tolong didoain dan sebagainya. Nah. Orang-orang yang bermufakat sepakat dengan kompak itu supaya mereka itu nanti berhenti untuk intervensi kepada orang yang menjadi korban itu yang kami lakukan apa? Kami minta kepada Bapak Surkawi. Bapak Surkawi. Bapak segala roh itu. Kirim roh kekacauan kepada orang-orang yang berikhtiar buruk jahat kepada siak ini. dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka berantem satu dengan yang lainnya. Tidak kompak lagi. Berhasil loh. Tapi roh kudis menegur. Tidak boleh. Kita mengimpartasikan melempar melepaskan roh-roh jahat seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah. Biarkan Tuhan yang bergerak Tuhan yang bekerja Tuhan yang melindungi Tuhan yang melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Tuhan mau kita memiliki roh lemah lembut di dalam diri kita ini. Dan roh jahat itu akan merusak. Di sisi lain ada orang yang kerasukan roh jahat mengalami roh kekacauan contohnya itu. Kita usah roh kekacauannya betul? Coba ini tidak kacau balau. tapi di sisi lain untuk kepentingan diri kita sendiri kita dengan arogan memasukkan roh kekacauan kepada orang-orang lain. Jadi kadang-kadang kita tolak kadang-kadang kita masukkan kepada orang itu. Tidak boleh. Kita bukan diperintahkan untuk mengotori orang lain dengan roh-roh jahat khususnya roh kekacauan ini. Tidak boleh. Saya pesan baik-baik ini. Jadi kalau sampai terjadi Anda terhimpit dan sebagainya Anda datang kepada Tuhan. Tuhan beri kekuatan kepada kami. Perlindungan mu, proteksi mu dan sebagainya. Anda tidak usah melakukan serangan balik kepada mereka. Kalau Anda hari ini mungkin tergabung menjadi pendua sahfaat khususnya dalam kelompok kerja atau persukutuan doa. Lalu mungkin ada arahan ke situ. Diajak untuk melempar mengirim roh kekacauan kepada orang lain. Jangan ikut-ikut. Amin? Jangan ikut-ikut. Ya? Jangan ikut-ikut. Jangan berlaku bertindak seperti itu. Apakah ada Pak? Lihat sendiri saja. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Egonya tinggi. Habis. Dia membuat saya jadi begini. Kan kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus berdoa yang memberkati musuh-musuh kita itu. Bukan melempar dengan roh kekacauan kepada mereka. Amin? Di saya 61 ayat 2 sampai 3. Ada roh apa lagi yang tergolong sebagai roh jahat. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung untuk mengaruhnya. Kan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu minyak untuk pesta gantikan kabung nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar supaya mereka menyebut mereka pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan. Semangat yang pudar semangat yang pudar itu bukan dari Tuhan itu dari kuasa roh jahat untuk melemahkan mematahkan semangat kita. Berman Tuhan berkata biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Nah pekerjaannya Iblis itu apa? Dia suka ngempesin anda kayak bandit tusuk jarum kempes Nah disini lihat dengan apa? Dengan macam-macam supaya anda patah semangat Tuhan berkata anak Allah itu Yesus datang dia berkata buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya ya nah tidak akan dipatahkannya sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya dinyalakan oleh Tuhan ya tugas kita menyalakan bukan melemahkan bukan membuat pudar semangat orang lain betul? Nah hati-hati ya itu roh jadi kalau ada orang sedang mengalami semangat yang lukro ya pudar semangatnya apa yang anda lakukan? Tolak saja roh patah semangat ya kalau anak muda mungkin roh patah hati putus cinta dalam nama Tuhan Yesus ya nah itu roh sedara patah semangat patah hati itu roh ya kalau rahmat Kartolo beda dinyanyikan patah hati beginilah jadinya ya nah beda lagi sedara saya lupa itu lagunya dia tapi perhatikan ya patah semangat itu harus diubah teman Tuhan katakan ya nyanyian puji-pujian ganti semangat yang yang kudar paling tidak kalau anda melihat teman anda sedang sedih apa yang anda lakukan? yuk sini sini kita nyanyi kita memuji Tuhan saya ingat sudah dulu kedua orang tua saya itu pendeta di kampung itu kalau sedang dalam keadaan kondisi ekonomi lagi waduh semuanya pokoknya lagi pas-pasan atau kurang mereka ambil gitar nyanyi nyanyi lagu pantekus takuno mungkin bapak-bapak ingat atau lupa atau belum tahu lagunya gini kalau hari mendungku bernyanyi 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 kalau hari mendungku bernyanyi nyanyian dari cintanya Allah saya bagai anak masih kecil waktu itu saya lihat langit tidak mendung ini kedua orang tua saya ini kenapa ini cuaca cerah kayak begini dibilang kalau hari mendung baru setelah saya gede saya ngerti maksudnya hari mendung itu ngerti lagi surem keadaannya dia nyanyi ketika dia nyanyi mujijat Allah terjadi Tuhan kirimkan burung gagak sehingga kami yang tidak punya makanan hari itu langsung bisa makan dengan kenyang dan enak kenapa kalau hari mendung bernyanyi jadi kalau Anda melihat ada orang yang semangatnya patah ajak menyanyi saja berikutnya roh yang dari kuasa jahat atau roh jahat itu apa saja lagi Hosea 5 N4 perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka sebab roh perjinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan sederhana ada roh perjinahan perjinahan di sini ada dua kategori ya ada perjinahan rohani dan ada perjinahan fisik perjinahan fisik Anda tahu ya nah pernikahan di luar nikah nah perkahwinan di luar nikah itu perjinah ini tidak sah tidak diberkati Tuhan betul nah ada perjinahan perjinahan terpasangan laki-perempuan dan sebagainya tapi ada yang lebih membahayakan yang disebut perjinahan rohani ya nah ketika bangsa Israel mengalami ada roh perjinahan di antara mereka itu lalu dia memakai Nabi Hosea itu panggillah Hosea Hosea sini ya kawini si Gunger itu siapa itu Gunger pelacur ya pelacur yang terkenal disuruh kawin ini Nabi loh ya lalu dia nuratnya sama Tuhan semua kaget loh 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 Nabi kok begitu kawin sama pelacur lalu pada nanya apa-apaan nih ya baru nih si Hosea bilang ini ya kamu ya sekarang bisa melihat apa yang aku lakukan ya di hadapan Tuhan sebenarnya kondisimu jauh lebih buruk daripada apa yang terjadi pada diriku ini semua yang aku lakukan ini diperintahkan oleh Tuhan untuk menunjukkan kesalahanmu bahwa kamu sudah jatuh dalam roh perjinahan amin jadi kalau Anda membaca kitab usia jangan kaget nih dua kali loh dia nikah sama Gunger itu ya nah perempuan sundal itu dia hanya dipakai untuk mengingatkan bangsa Israel yang telah jatuh dalam persundalan atau perjinahan secara rohani ya perjinahan secara rohani itu apa Allah itu adalah Allah yang cemburu amin jadi dia tidak mau diduakan jadi kalau Anda percaya pada Tuhan Yesus jangan percaya kepada yang lainnya termasuk percaya kepada dirimu sendiri ya Tuhan adalah satu-satunya Tuhan kau lah pengharapanku jadikan dia satu-satunya harapan di dalam kehidupan Anda jangan berharap kepada yang lain ketika Anda mulai serong ke sana Tuhan lihat itu sebenarnya sudah ada roh perjinahan itu sebenarnya bukan berarti roh perjinahan itu orang baru nanti dibilang berjinah kalau sudah menyembah patung apa atau apa gitu ya bukan ya gaya hidup kita yang tidak percaya seratus persen dengan Tuhan itu sudah menunjukkan ada unsur perjinahan di dalam diri kita amin nah berikutnya saudara Galatia 4 9 tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah atau lebih baik sudah kamu dikenal Allah bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada orang-orang dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya amin roh-roh dunia ya orang bisa menjadi duniawi ya anda tahu arti duniawi dari apa dari gaya hidupnya orang rohani gaya hidupnya sama orang duniawi beda bukan kenapa ada orang yang bergaya hidup rohani ada orang yang bergaya hidup duniawi ya orang yang rohani dia cinta Tuhan roh Allah membimbing dia untuk lebih lagi dan memuliakan Tuhan amin tapi roh duniawi ya membawa orang itu untuk mengejar semua materi-materi yang ada di dalam dunia ini nah itu roh namanya jadi kalau anda lihat ini kenapa ya istri saya kok tuyan shopping kali-kali ini agak enti-entinya jangan-jangan sudah menjadi duniawi nah ketika berdoa nih paling anda tolak roh duniawi yang lemah ini nyah keluar dalam nama Tuhan Yesus tapi jangan kenceng-kenceng dia marah nanti oke setelah markus 9 E25 ya markus 9 E25 ketika Yesus melihat orang banyak makin datang bergerumun ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya hey kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi ya ada orang bisu dan tuli ya nah ketika ketemu dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang bisu dan tuli itu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dia tumpang tangan kepada anak itu lalu dia katakan hey kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli nah itu namanya roh apa pak disini gak disebut gak dikasih nama sama Tuhan tapi roh itu dikenal dari ya manifestnya ya ketika roh itu masuk ke dalam pribadi tubuh orang itu orang itu jadi apa ngalami apa ketika roh orang itu jadi bisu dan jadi tuli lalu Tuhan bilang hey kok roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli jadi orang itu jadi bisu dan tuli karena ada hadirnya roh di dalam diri orang itu amin nah kira-kira ini roh yang apa nah saudara ini saya percaya roh yang menyebabkan orang jadi bisu dan tuli ini bisa juga orang itu kemasukan roh orang mati biasanya dan yang masuk ternyata adalah orang mati roh orang mati yang bisu dan tuli sehingga roh orang mati yang bisu dan tuli ini mendominasi ya mendominasi orang yang tadinya sehat ini sehingga dia akhirnya susah untuk ngomong dan gak bisa denger kenapa karena si mati itu roh orang mati itu memanifestasikan dirinya menguasai dirinya ya menguasai orang itu ya sehingga orang itu gak bisa mengendalikannya ya kalau roh itu diusir keluar orangnya jadi sembuh lagi kenapa sejatinya orang itu gak bisu sejatinya orang itu gak tuli amin nangkau gak maksud saya ketika ada roh itu orangnya jadi tuli ketika ada roh itu orangnya jadi bisu kenapa karena roh itu ada roh tuli dan bisu ketika roh bisu dan tuli ini dikeluarkan dari roh orang dari tubuh orang itu orang itu otomatis langsung bisa ngomong langsung bisa denger kenapa gendangnya gak rusak telinganya gak rusak mulutnya gak gaguh dia bisa ngomong dia gak bisa ngomong karena kemasukan roh amin kemasukan roh nah saudara memang ada berapa macam kan dalam pelayanan Tuhan Yesus ada orang yang buta sejak lahir betul nah disitu Tuhan Yesus gak tengking roh yang menyebabkan kau buta gitu enggak karena dia buta sejak lahir makanya Tuhan Yesus meludah ke tanah lalu mengaduk-aduk itu tanah jadi lumpur lalu dioleskan ke mata orang itu kenapa karena orang itu gak punya bola mata dibuatin baru sama Tuhan ya jadi cara menyembuhkan orang buta itu dia gak bilang kayak orang tuli dan bisu itu dia gak bilang hey roh yang menyebabkan orang ini buta gak bisa melihat keluar ko gak begitu beda ya nah dari cara menyembuhkan ya cara menangani kasus ini kalau itu kelemahan tubuh karena adanya kekurangan-kekurangan bahan di dalam tubuh orang itu beda cara menanganinya dengan adanya hadirnya roh min kalau hadirnya roh yang membuat orang itu jadi seperti itu itu pasti roh orang mati yang bisu dan tuli yang masuk ke dalam diri orang itu ya contoh berikutnya dalam Lukas 13 ayat 11 disitu ada seseorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk bunggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak ya nah disini pakai kata spirit of infirmity ya nah ya roh kelemahan tubuhnya ini spirit ya of infirmity ya jadi dia mengalami kelemahan di dalam dirinya ini jadi ada roh kelemahan tubuh ya ketika roh itu masuk membuat tubuhnya yang tadinya kuat sekarang menjadilah lemah ya menjadi lemah nah kita tahu ya manusia itu bisa berdiri karena ada tulangnya itu nah lalu tulang itu jadi lemah karena beban itu ya lama-lama bungkuk 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 38 tahun akunya bungkuknya semakin parah ya semakin parah nah disini apa kelemahan tubuhnya ya roh-roh kelemahan tubuh jadi cara menangannya apa tolak ini kuatkan lagi beri kekuatan di dalam tuh tubuhnya supaya roh kelemahan tubuh itu diganti dengan kekuatan yang daripada Allah amin ada roh-roh jahat lagi saudara yang biasa dipakai untuk cari untung ya kisah 16 ayat 16 pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembah yang itu kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung dengan tenung dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan berpenghasilan besar ya roh tenung nah terus galada 5 20 penyembahan berhala sihir perseturuan perselisihan iri hati amarah kepentingan diri sendiri persidiraan roh pemecah kedengkian kemabukan pestapura dan sebagainya terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah ya ada roh jahat lagi namanya roh pemecah ya pemecah belah amin oke saudara ya selain roh jahat ya selain roh yang dari Tuhan roh yang baik juga roh yang jahat ternyata ada lagi yang namanya roh-roh binatang mungkin anda sedikit kaget ya kenapa loh pak kok ada roh binatang ya apakah binatang itu punya roh pandangan umum tentang binatang berkata bahwa binatang hanya memiliki jiwa dan tubuh tidak memiliki roh itu adalah pandangan yang keliru saudara ya kenapa karena sebenarnya semua makhluk itu memiliki roh ya atau terbuat dari bahan roh awalnya namun ya berbeda-beda dalam tingkat kecerdasannya atau intelijensi ya ya bahwa diantara segala roh itu dapat dibedakan dalam dua gulungan yakni roh yang hidup yang yakni yang memiliki kontak dengan Allah dan roh yang mati yakni yang telah putus hubungan dengan Allah karena dosa ya sebelum saya jelaskan ini kita lihat dulu pengkutbah pasal 3 S19-21 karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang nasib yang sama menimpa mereka sebagaimana yang satu mati demikian juga yang lain kedua-duanya mempunyai nafas kata nafas disini dipakai kata ruah yang artinya roh ya yang sama dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia kedua-duanya menuju satu tempat kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu eh 21 berarti kan siapakah yang mengetahui apakah nafas atau ruah manusia naik ke atas dan nafas ruah binatang turun ke bawah bu ke bawah bumi nah saudara binatang ya disini katakan siapa yang mengetahui apakah nafas ya ruah manusia naik ke atas dan nafas ruah atau roh binatang itu turun ke bumi jadi baik binatang maupun manusia sebenarnya semua punya roh ya kenapa awalnya sebelum manusia juga binatang itu dibuat ketika Allah merancang manusia awalnya manusia itu dicipta dibuat oleh Allah dalam alam roh dalam pikirannya Allah marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita ketika Tuhan ngomong seperti itu udah jadi tapi dalam bentuk desainnya desain itu adalah materi di alam roh betul ya itu materi di alam roh ketika sudah ada hujan lalu baru Allah itu buat patungnya Adam ya patungnya Adam itu nah ada dua kali proses proses di alam roh dan proses di alam materi ketika Allah mau menciptakan binatang-binatang itu ketika tangannya membentuk burung gajah dan sebagainya dia akan pikirkan dulu ya oh gajah itu begini lalu dia buat sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam pikirannya Allah itu lalu diserahkan kepada manusia itu jadi sebelum jadi binatang secara fisik binatang itu dulu awalnya adalah desain pikirannya Allah itu yang disebut rohnya dulu ya semua ada unsur roh kalau ditarik dari sumbernya betul ya sumbernya semua dari bapak segala roh betul lalu menciptakan ini menciptakan itu asal-muasalnya kalau ditarik itu ada unsur rohnya ya namun kenapa roh yang di dalam diri manusia itu begitu penting sementara roh yang di dalam binatang itu kok gak jarang dibicarakan dan kayaknya gak terlalu penting nah tadi dikatakan karena tingkat intelijensianya ya tingkat kecerdasannya juga roh yang di dalam diri manusia itu telah bernyatu dengan rohnya Allah sehingga disebut roh yang hidup amin nah itu itu penting tujuannya apa supaya manusia itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan binatang diciptakan tujuannya bukan supaya bisa berinteraksi dengan Tuhan binatang itu diciptakan hanya menjadi pelengkap ya sarana yang ditaruh di muka bumi itu untuk untuk ngisi bumi ini Allah menciptakan binatang tapi ketika Allah menciptakan manusia bukan menjadi pelengkap tapi Allah ingin bersahabat Allah ingin punya partner ya makanya diciptakan manusia serupa dengan gambar dia supaya bisa apa bisa diajak berkolaborasi bisa diajak kerjasama ya itu tujuannya sehingga roh manusia itu lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan roh yang ada dalam binatang itu binatang punya roh enggak? roh bahkan saudara dalam akitab kita bisa melihat ya ada banyak roh-roh ya binatang yang bisa dideteksi di alam roh juga bentuknya itu binatang coba lihat ya sekarang kita lihat beberapa ayat ini wahyu pasal 16 ayat 13 sampai 14 dan aku melihat dari mulut naga ya dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai kata itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar yaitu hari Allah yang maha kuasa ya jadi rasul yohanes melihat ya ada naga ya dari mulutnya keluar binatang ya dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai kata nah saudara menyerupai kata itu roh ya karena keluarnya dari mulut pasti ngomongan perkataan itu dideteksi ternyata bentuknya adalah binatang ya ada roh-roh binatang yang gentayangan di muka yang di alam roh itu nah yang kadang-kadang juga saudara itu bisa masuk ke dalam diri orang seseorang ya kalau ada orang yang selalu ya berbuat najis ya berjinah ini dan itu dan sebagainya kadang-kadang dalam bahasa vision Tuhan memperlihatkan ya bahwa orang itu najis lalu ada satu kali saya tanya kepada orang yang mendapatkan penglihatan pengertian itu kok kamu bisa bilang ada roh najis di dalam diri orang itu lalu dia bilang pak aku melihat pak ya tubuhnya penuh dengan kata ya nah apa hubungannya kata dengan roh najis dia tanya sama Tuhan Tuhan kenapa aku lihat banyak kata dalam dirinya lalu Tuhan bilang itu roh najis ya nah bukan berarti suike najis gitu nanti ada yang orang bilang pak gimana pak dengan itu lah nanti ya ribut nanti ya lah roh ya roh kata itu loh itu dalam bahasa vision kata itu menggambarkan adalah roh kenajisan amin terus wahyu saudara pasak 6 e 8 ya wahyu 6 e 8 dan aku melihat dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan pelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi ya ada penglihatan kuda hijau kuning ya ada kuda merah padam dan sebagainya nah yang membawa cawan murka Allah itu kan nah ini bentuknya apa binatang ya binatang ada binatang-binatang di alam roh dan ada roh binatang juga dengan segala karakteristiknya nah gini saudara ya kenapa roh binatang itu bisa masuk gak ke dalam diri seseorang bisa ya orang yang belajar ilmu bela diri nah coba anda lihat ya apa yang mereka lakukan mereka mempelajari ya skill daripada jenis-jenis binatang betul nah anda pernah melihat ya film karate kids ya nah itu ya yang cewek kecil ya dibully sama temen-temennya itu ya lalu diajarin nah gurunya bener gak gitu mampu ya nah dia selalu kalah sama perguruan lainnya itu suatu kali dibawa naik ke situ dia melihat sudah ada ular sudah ya dia perhatikan ular itu diikuti gerakannya ya cara membunuh itu gimana gitu ya ikuti gerakan daripada binatang itu jadi sebenarnya orang belajar ilmu bela diri itu sebenarnya apa mengadopsi sifat-sifat dari binatang ya ada jurus dari mau wuss biasanya orang yang punya jurus dari mau biasanya tempramen ya suka mengalm wow ya nah ada jurus monyet gitu ya nah nanti gayanya apalagi itu kalau macam gitu coba ada perhatikan tuh ya film-film Cina ngamuk tuh itu kalau Anda lihat gitu itu jurus-jurusnya apa itu ya ada jurus mabuk ngandalin apa ngandalin tua minum nggak sadar dan sebagainya yang mengendalikan apa bukan dia bukan Tuhan hal-hal yang buruk benarnya makanya kalau orang tanya Pak orang Kristen boleh nggak belajar bela diri ya saya nggak jawab boleh atau nggak karena saya tidak mau membawa orang itu pada satu ya kurungan hukum torat saya cuma bilang begini ya tubuhmu itu baik Allah engkau itu dipelihara oleh Allah dan Tuhan itu ada untuk membela engkau dia bilang akulah pembela kamu mau dibela Tuhan atau mau membela diri ya mau dibela Tuhan kalau mau dibela Tuhan jangan membela diri dengan belajar membela dengan belajar membela diri artinya Anda mempersiapkan kalau sampai aku digini-gini aku bisa membela diri Anda menutup ya kewajiban Tuhan untuk membela Anda berikan kesempatan Tuhan untuk menjadi pembela dalam hidupmu itu ingat dalam perjanjian lama orang-orang yang dibela oleh Tuhan itu dilindungi dibebaskan oleh Tuhan dari segala marah bahaya dapur api singa nggak menerekam dia kenapa? dibela oleh Tuhan dilindungi oleh Tuhan jangan belajar bela diri suka membela diri nggak boleh juga amin nah saudara jadi orang yang belajar bela diri sebenarnya dia belajar memasukkan karakter binatang-binatang itu ya nah disini bisa disimpulkan rohnya bisa transfer dalam bentuk karakter itu loh ya karakter yang buruk oke sekarang ya pikiran dan iman itu juga roh saudara ya pikiran dan iman adalah roh juga oke ya sedikit lagi episode 4 21-24 karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya ya dalam terjemahan TB dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu ya pak mana pak bunyinya roh pikiran itu mana ternyata dalam bahasa inggrisnya dikatakan and be the new in the spirit of your mind ya nah the spirit of your mind ya jadi ini pikiran roh bukan roh dan pikiran artinya pikiran itu roh ketika anda mikir apa sebenarnya anda sedang membentuk roh itu ya kalau pikiranmu itu sudah merancang sesuatu lalu rancangan itu jadi ya kita akan bilang kalau kamu benci saudaramu kamu sudah membunuh saudaramu itu apakah kamu sudah rusuk dia belum kamu sedang benci di dalam pikiran kamu apa mending dia mati dengan apa kamu aneh tusuk dan sebagainya anda belum melakukannya tapi jangan mengatakan apa itu sama ya sama nah artinya apa ada materinya belum terjadi di alam materi tapi sudah terjadi di alam roh nah kalau punya kesempatan ya ada alasannya itu materi yang di alam roh itu cepat juga langsung bisa transfer ke alam materi anda bisa bunuh orang itu dan sebagainya ya pikiran adalah roh amin oke 2 kurintus 4 saudara 2 kurintus 4 ayat 13 namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis aku percaya ya sebab itu aku berkata-kata maka kamu juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata ya spirit of faith ya roh iman ya roh iman nah saudara bicara tentang roh iman disini ini beda dengan iman-iman yang biasa saudara ya ada orang punya iman ya karena dia menghafal ayat dan sebagainya ya tapi roh iman itu muncul karena karena Tuhan mau sesuatu terjadi di dalam diri anda itu biasanya dalam proses ini ya counseling atau dalam kita melakukan pelayanan kesembuhan ilahi dan sebagainya lalu orang yang ada di depan kita ini ya yang tadinya hopeless gak punya pengharapan lalu anda mulai teguhkan dan sebagainya bangkit lalu dia bilang gini pak aku percaya Tuhan bisa sembuhkan saya kok kamu bisa ngomong seperti itu iya pak itu semangat saya yakin ya buat apa Tuhan mati buat saya buat apa dia korbankan buat saya dia sangat mengasihi saya dia pasti gak mau saya sakit menderita seperti ini saya pasti sembuh pak saya kok ketemu dengan orang seperti itu saudara ya itu doain mereka gak butuh energi saudara jadilah seperti imanmu jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus sembuh gak sembuh karena apa dia sudah berdiri di atas dasar apa yang diinginkan oleh Tuhan itu yang disebut roh iman ya makanya Paulus katakan namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis aku percaya sebab itu aku berkata-kata maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata banyak orang kadang-kadang ngomong karena ideal aja gitu ya hanya karena keinginan keinginan tapi tanpa ada dorongan ada roh iman di dalam diri anda yang menggerakkan roh iman itu membuat anda bisa ngomong mantep gitu loh nah biasanya hamba Tuhan yang melayani itu merasakan ini pasti Tuhan sedang bergerak Tuhan sedang bekerja ya dengan mudah dia hanya meneguhkan saja bu Tuhan sudah menyembuhkan anda ya Tuhan sudah menyembuhkan anda jadilah sembuh coba bangkit berdiri kalau dia orang lumpuh tapi dia bisa berdiri kalau dia buta melek dia bisa melek kenapa dia punya roh iman makanya dia ber kata-kata amin nah saudara bagian terakhir sekarang urapan nah ini urapan itu juga sebagai roh bedakan urapan roh kudus dan roh kudusnya sendiri seseorang dapat dipenuhi oleh roh kudus ya oleh urapan roh kudus dan melakukan tanda-tanda mujizat dengan urapan itu tetapi sesungguhnya ia tidak dipimpin oleh roh kudus itu sendiri ya jadi ada pribadi roh kudus ada yang namanya urapan roh kudus nah kenapa ini bisa terjadi ada orang yang penuh dengan urapan roh kudus tapi hidupnya tidak dipimpin oleh roh kudus saudara ya ada beberapa orang saudara ya kadang-kadang mereka rajin ya rajin worship menyembah Tuhan berjam-jam dan sebagainya supaya apa supaya penuh dengan u urapan itu wah nyembah-nyembah nyembah-nyembah lalu sampai merasakan gereng-gereng-gereng-gereng-gereng-gereng gitu ya geter-geter 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 gitu wow apa ada menggigil kedenginan gitu ya betul itu itu manifestnya macam-macam kena urapan kalau urapannya urapan api itu kepangsen mereka ya kalau urapannya urapan gempa itu terhuyung-huyung gitu wah bisa ya urapan itu bisa bermanifestasi dan orang yang ada di tempat itu bisa kena urapan walaupun orang itu gak punya komitmen dengan Tuhan ya bisa ya terjadi seperti itu urapan bisa nempel kemana saja apalagi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang yang bisa mengimpartasikan lalu mengundang orang-orang ini siapa yang mau diurapi sini maju ke depan harus semua menyodorkan kepalanya tepok-tepok 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 terima 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 dapat apa dapat urapan ya urapan secara korporat misalnya itu bisa dibagikan kepada orang-orang yang sedang ada di situ itu bisa juga urapan secara personal itu dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya juga bisa ya ada hamba Tuhan kadang-kadang sebelum dia ke air besar gitu dia doa puasa seminggu nyembah 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 supaya penuh dengan urapan ketika dia di panggung ya siapa yang mau sini aku urapi aku urapi aku urapi aku urapi yang masih dapat urapan gak dapat dari mana dari hamba Tuhan itu nah mekanisme perpindahan urapan itu orang bisa dapat urapan itu macam-macam intinya urapan itu bisa masuk ke dalam diri sembarang orang kan nah tapi orang yang punya urapan yang ada urapan di dalam dirinya belum tentu orang itu adalah orang yang dipimpin oleh roh kudus apa bedanya pak nah urapan ini membuat pekerjaan anda jadi mudah ditanya ini ya tapi dipimpin oleh roh itu membuat anda tunduk pada otoritas dan kedaulatan Allah ya sehingga roh kudus ambil alih hidup anda rencana Allah akan terjadi melalui hidup anda karena roh kudus membawa anda untuk melakukan ini melakukan itu dan sebagainya tapi orang yang mempunyai urapan tanpa dipimpin oleh roh urapan itu kadang-kadang hanya dipakai untuk kepentingan diri sendiri aku mau aku aku mau bukan Tuhan mak Tuhan mau amin nah kok bisa nah gini ya sekali urapan itu diberikan kepada seseorang ia menyertai orang itu dan ia dapat mempergunakannya menurut kemauannya sendiri urapan roh kudus harus digunakan ya dipergunakan menurut pimpinan roh kudus kalau tidak ya kalau tidak menurut pimpinan roh kudus kalau tidak anda menjadi seperti dukun ya menjadi seperti dukun itu kali saya seminar ya di depan para hamba Tuhan ya saya bicara tentang tujuh roh Allah setelah itu ada tanya jawab ya ada ruang diskusi ada satu ibu kembala ya dia tanya gini pak karena dia mulai menangkap kok bisa sampai akhirnya namanya urapan itu karena saya bilang urapan yang ada di dukun itu sebenarnya dari mana semua urapan itu dari bapak sebenarnya betul sekarang ada dimana mana termasuk ada di dukun itu lalu ditanya pak gimana dukun itu bisa dibilang urapannya dari Tuhan nah saya bilang sekarang dukun ini dia bisa saktikan apa karena divusinya pada setan kan pada iblis pada dunia ini pada batu-batu besar ya alam ini yang sudah dikuasai oleh si iblis nah dari sini kan sebenarnya dari iblis kan pak nah saya bilang iblis bisa berkuasa itu bagaimana ceritanya dulu iblis itu adalah pemimpin ujian di surga penuh dengan urapan ketika dia dilempar ke bumi skillnya ya urapannya itu gak hilang yang berubah apa yang berubah cuman sifatnya betul kapasitasnya gak kurang sama sekali dia sudah mengerti mekanismenya itu lalu dia mencoba untuk mengembangkannya dengan mencari kekuatan-kekuatan dari alam makanya ketika dilempar di bumi itu untuk nyambung hidupnya si iblis itu apa yang dilakukan semua yang dibilang hidup tumbuh-tumbuhan binatang-binatang semuanya disedot nyawanya disedot darahnya sama si iblis itu untuk nyambung hidupnya kenapa dia sudah terputus dengan Allah betul ketika manusia muncul dia lihat ini ada darah yang lebih baik makanya manusia mau disedot hidupnya karena di dalam manusia itu ada hidupnya Allah hidupnya lebih baik daripada binatang itu nah dia punya urapan sekarang dia bagi-bagi sama agensinya itu si dukun-dukun itu akhirnya ibu kembali oh gitu ya pak tapi belum ngerti pak saya itu gak bisa dimengerti dengan cepat seperti itu saya bilang gitu ya nah saya kasih nomor telepon saya tapi sampai hari ini gak nelpon nah kadang-kadang orang itu lucu ya pengen tahu gitu ya mau kita jawab kita jelaskan kita kasih waktu gitu ya tapi gak nanya-nanya gitu ya dia bingung dengan pikirannya sendiri ya oke saudara kita lihat penjelasan disini tentang urapan itu ya adalah roh tadi oke ya contoh ini ya dua raja-raja dua 9-15 dan sesudah mereka sampai diusap berang berkatalah Elia kepada Elisa mintalah apa yang enggak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat dari padamu jawab Elisa biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh mereka berkata roh Elia roh Elia telah hingga pada Elisa mereka datang menemui dia lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah ya saudara disini komentarnya ini loh ya komentar dari rombongan nabi yang melihat terjadi dua orang ini Elia dan Elisa ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dari jauh mereka berkata apa komentarnya roh Elia telah hingga pada Elisa apakah roh Elia yang hingga pada Elisa enggak roh Elia naik saudara rapture inti dari manusia itu rohnya kalau roh Elia itu masuk ke Elisa nah Elia itu enggak diangkat dong apa yang masuk kepada Elisa sesuai dengan perjanjiannya ya ketika Elisa itu ngikut terus dia tanya apa sih yang kamu harapin lalu dia bilang aku minta dua bagian dari rohmu ini diinginkan apa urapannya ya urapan Elia itu transfer dan itu terjadi Alkitab mencatat Elia membuat mujijat tujuh kali Elisa Elisa 14 kali kamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes engkau akan bersuka cita dan bergembira bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu sebab ia akan besar dihadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya 16 ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan 17 ia akan berjalan mendahuli Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya ya di dalam diri Yohanes Pembaptis ada roh Elia ya nah jenis pelayanannya ternyata ya itu bentuk manifest dari urapan itu ya yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya nah roh Elia bukan rohnya Elia tapi urapannya Elia itu bisa masuk kepada Elia dua bagian dan juga turun ya masuk ada di dalam Yohanes Pembaptis anak Zakaria itu ya bilangan 11 bilangan 11 ayat 25 lalu turunlah Tuhan dalam awan berbicara kepada Musa kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya atas ke 70 tua-tua itu ketika roh itu hingga pada mereka kepenuhanlah mereka seperti nabi tetapi sesudah itu tidak lagi ini pernah kejadian ya jadi Musa mengambil ya sebagian dari roh yang hingga padanya roh Tuhan maksudnya ya R-nya besar dan ditaruhnya di atas ke 70 tua-tua itu ya di sini awan yang nampak oleh Musa itu bukan awan itu bukan awan uap air tetapi awan urapan yang menjadi penghantar terjadinya perpindahan transfer roh antara Musa dan para penatua penatua Israel itu ya nah saudara ini luar biasa ya disini jadi roh itu bisa dibagi-bagikan ya dibagikan kepada timnya kenapa Musa melakukan seperti itu saudara ya kenapa dia melakukan membagi-bagi roh itu kepada 70 orang itu nah kita tahu Musa itu merasa kewalahan untuk apa menghakimi seluruh bangsa Israel ini ya nah 3 juta ini orang kadang-kadang kalau punya kasus mereka berbondong-bondong cari Pak Musa lama-lama aduh ini gimana ya kok gak efektif seperti ini lalu atas apa nasihat daripada mertuanya Yidro itu ya dia seru mengangkat orang-orang tapi orang-orang yang diangkatnya itu standarnya gak kayak Musa saudara Musa berpikir gimana supaya mereka itu cara melayaninya hikmatnya mirip aku ya dikumpulin 70 orang itu ditumpang tangan ditiam gitu ya lalu terima 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 sebagian roh ini loh eh orang-orang itu jadi punya karunia kenabian mirip sama Musa gara-gara apa diimpartasi seperti itu ya nah apakah itu masih boleh Pak ya sebenarnya itu bisa terjadi tapi sebenarnya jangan dilakukan hal seperti itu kenapa sumber urapan itu sebenarnya yang tanpa batas ada di dalam Yesus amin manifestasikan Yesus di dalam dirimu itu jauh lebih besar lebih dasyat daripada anda nyedot-nyedot dari hamba Tuhan yang diurapkan sekalipun walaupun hamba Tuhan itu dapatnya dari Tuhan ya harusnya anda berpikir kalau hamba Tuhan itu bisa dapat dari Tuhan aku pun harusnya bisa apa yang harus dilakukan harga apa yang harus dibayar betul gak ya supaya aku penuh urapan seperti hamba Tuhan itu ikuti amin ya oke setelah untuk menutup ya ini kesaksian sedikit ya seorang anggota RTM tim RTM pernah bertanya kepada Tuhan ya apa sebenarnya wujud urapan itu ya dia diperlihatkan urapan itu turun seperti awan putih dan ketika sangat dekat ia dapat melihat bentuk seperti burung merpati yang kecil-kecil dalam jumlah yang banyak di dalamnya ya nah kami pernah mengalami ketika kami berempat saya Pak Andreas ya Ibu Turkas Daud sama Pak Daud itu diundang untuk datang ke Sungai Liat ke Bangka ya nah ketika kami disana itu pendeta-pendeta menjadi panitianya semuanya ternyata harapannya apa yang mengundang kami itu adalah seorang kontraktor dia bilang Pak di Bangka ini sedang ngumpul banyak amba-mba Tuhan yang sering berdoa dan merindukan terus jadi lawatan Tuhan seperti di Toronto blessing itu ya nah tapi Pak sampai hari ini gak pernah ngalami nah si Bapak Lamasi ini ketika dia ikut KKR yang kami lakukan di Lampung mereka melihat karunia roh kudus itu begitu luar biasa lalu dia bilang lah yang ini kayaknya yang diperlukan oleh Bangka ini lalu dia bilang Pak gimana mau gak kalau dibayarin semuanya nanti pokoknya Bapak udah tinggal datang aja udah ya gak usah membuat di beban buat Tuhan disana dan sebagainya oke akhirnya kita sepakati ya nah saudara ketika kita datang sampai sana kita naik ya itu ya pesawat Merpati ya nah tapi Merpati yang ini aneh biasanya Merpati gak pernah ingkar janji ya tapi ini delay terus gitu ya dan akhirnya kami datang sampai sana mepet waktunya nyampe di tempat itu jemaat udah ngumpul gak mandi langsung dibungkus jas aja gitu kita naik mimar langsung gitu ya semuanya nah tapi hari itu sudah ya walaupun harapan mereka itu karena iklannya itu luar biasa sakit disembuhkan kutah melihat mati bangkit waktu kita baca itu wah hebat banget lawatan yang pengen dia alami seperti itu ya hari pertama Pak Andreas Kotbah itu jemaat yang sakit yang dibawa di depan itu ditantang dalam altar siapa yang mau didoakan silahkan maju bawa mereka ke depan satu orang pun gak ada yang maju sampai bingung Pak Andes itu panggil hamba Tuhan yang disitu ya namanya Stefanus ya nama Chinese nya Abin Abin disini coba terjemahin pakai bahasa bangka apa dia gak ngerti bahasa Indonesia ya gitu ya di terjemahin pakai bahasa daerah pun mereka gak ada yang maju sampai akhirnya selesai acara gak terus jadi apa-apa hari pertama ya akhirnya Pak Andes bilang besok pagi ya mumpul ya kita mau doa kenapa ada begini lalu dah kita nyembah 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 biasa ya sambil gitar nyanyi nyembah lama-lama udah direndam dan sebagainya gitu hampir dua jam lah ya lebih kita nyembah 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 Tuhan lalu Ibu Daud bilang gini ha nah lalu kita berhenti ada apa Pak Andes tanya Pak aku melihat ada burung merpati ya datang menuju ke sini lalu Pak Andes tanya jumlahnya berapa satu loh kok cuman satu ini kan kakak yang besar masa cuman satu ya yuk kita nyembah lagi lalu dia bilang ayo kita nyembah nyembah lagi oh nyembah satu jam lagi gitu ya lalu Budur kasih hati bilang gini Pak eh tadi bilang gini burung itu datang eh tapi belok balik lagi Pak jadi pulang lagi gitu loh ya nah terus kita nyembah 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 lagi lalu Budur bilang Pak burung yang tadi itu datang lagi terus bawa temannya ya itu banyak Pak wah kita bersuka cita bersuka cita memuji betul hari kedua Budur kasih yang khutbah itu terjadi urapan yang luar biasa yang pertama di jamah siapa anaknya Taipak anaknya Dukun disana yang pertama di jamah oleh Tuhan nah dari situ satu orang di jamah ini Budur kasih bilang begini siapa yang pengen ngalami seperti ini gak usah didorong-dorong maju semua karena paling banyaknya akhirnya kita bilang yang cewek di sebelah kiri yang cewek di sebelah kanan gandingan tangannya dalam hitungan ketiga sekarang terima lawatan Tuhan itu roh kudus mengalir luar biasa nah yang semua saya ceritakan bukan mujijatnya seperti penjelasan dari itu itu urapan kadang-kadang bentuknya kayak burung bukan burung kalau Anda lihat ada lambang RTM itu bukan burung seperti burung kenapa terinspirasi seperti itu karena kita percaya pekerjaan ini bisa terus berjalan sampai hari ini karena roh kudus yang menyertai dalam pelayanan kita bersama-sama amin oke Bapak Saudara puji Tuhan ya tentang hakikat roh akhirnya sudah kita selesaikan pada malam hari ini ya oke nanti hari Senin ya kita akan kembali belajar firman Tuhan ya nah judulnya adalah alam roh dan alam materi wah alam roh dan alam materi apa saja yang ada di alam roh dan apa saja yang ada di alam materi apa artinya nah saya harap Bapak Saudara tetap setia untuk belajar supaya lebih mengerti mengerti dan mengerti terima kasih Bapak Saudara untuk kebersamaan malam hari ini Tuhan Yesus berkati kita semuanya amin terima kasih terima kasih